Jembatan penghubung antara dua kecamatan di daerah Patamuan, kecamatan Limukoto, Kambung Dalam, Kabupaten Padang, Pareman, Rusak. Menurut Wali Negeri atau Kepala Desa Setempat, Muhammad Nursal, rusaknya salah satu pangkal jembatan itu terjadi semenjak Senin sore, diduga akibat curah hujan yang tinggi sehari sebelumnya. Dengan rusaknya, pangkal jembatan itu akses transportasi daerah tersebut terganggu, karena kendara roda empat tidak bisa melewatinya lagi. Padahal jembatan itu penghubung dua kecamatan, antara kecamatan Sungai Geringing dengan kecamatan Limukoto, Kambung Dalam. Sementara untuk kendara roda dua, untuk sementara sudah bisa melewati, karena masyarakat setempat sudah membangun jembatan daerah yang terbuat dari Batang Kelapa. Selain jembatan, curah hujan yang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari ini juga merusak irigasi dan puluhan hektare tanaman padi petani yang akan panen di daerah tersebut. Untuk itu, petani dan masyarakat setempat berharap bantuan dari pemerintah daerah dan pusat untuk memperbaikinya kembali. Di sini, Pak, korong kami kan tujuh. Ini korong dari Pak Kamon untuk Asda, Aisong Sang Duda Nangik. Kebetulan, masyarakat dari Pemerintah ini, sebetulnya jalan yang utama inilah untuk transportasi. Dari Padang Parayaman, Eka Gus Priyadi, AINIS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.